Kepolisian Resornias menciduk AT, pelaku pencurian kendaraan bermotor bernomor polisi BB5365AEI. Polisi juga menangkap dua pelaku jamret di jalan Diponogoro, kota Gunung Sitoli, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir. Menurut Kapol Resnias, AKBP Denny Kurniawan, pelaku pernah menggunakan sepeda motor korban untuk menjalankan aksinya. Tersangka lainnya yang ditangkap polisi, yaitu T, 20 tahun, berperan mengendarai sepeda motor, dan W, 16 tahun, bertugas menjamret korbannya. Korban merupakan salah satu ibu bayangkari di Pol Resnias. Di mana korban saat itu dijamret oleh kedua orang tersangka ini. Yang pertama tersangka atas nama saudara T, umur 20 tahun, yang membawa sepeda motor. Kemudian saudara W, umur 16 tahun, 100 pelajar, pas 2 SMK, yang mencopet pas korban. Kebetulan korbannya ini adalah istri dari anggota Polri yang berunas di Pol Resnias. Kepada mereka berdua, kita kenakan pasal 361 ayat 2, huruf 1 E dan 2 E. Dan ayat 1, susider pasal 363 ayat 1, huruf 4 E dari Tawangabidana. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Salah satu pelaku jambret masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan di salah satu sekolah yang ada di kota Gunung Sitoli. Hasil jambret yang diamankan petugas yakni berupa 1 unit sepeda motor, handphone, dan 1 buah tas. Ketiga pelaku curan mor terancam 7 tahun penjara sesuai dengan pasal 363 ayat 1, subsidiar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan pelaku jambret terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Dari Kepulauan Yas, Iman Jaya Lase, AI News melaporkan.